Hai semuanya gimana kabar kalian semoga semuanya sehat kali ini 99% movie akan menampilkan sequel ketiga dari film Transporter yang masih dibintangi oleh Jason Statham pastinya film ini akan menawarkan adegan-adegan yang sangat menarik penasaran dengan alur ceritanya yuk tonton sampai selesai pada awal film kapal kargo ditampilkan mengangkut beberapa kontainer dua awak kapal yang baru bergabung dengan kapal tersebut salah mengira bahwa kontainer yang mereka bawa berisi minuman keras dan berencana untuk mencuri beberapa liter namun saat mereka membuka kontainer tersebut mereka menemukan bahwa isinya adalah lima beracun yang mengakibatkan kematian mereka seketika Malcolm sedang mengemudikan mobil Audinya dengan seorang wanita di sisinya ketika mereka berhenti di pemeriksaan polisi namun Malcolm terlihat takut dan memilih kabur dari tempat tersebut tanpa menunjukkan SIM dan identitasnya yang diminta oleh petugas polisi walaupun beberapa polisi mencoba mengejar Malcolm sayangnya ia berhasil meloloskan diri dan kabur dari kejaran mereka sementara itu kita diperkenalkan dengan Frank dan Inspektur Tarkoni yang sedang memancing dengan tenang namun tiba-tiba Tarkoni menerima panggilan dari atasannya untuk membantu menangkap Malcolm seorang pria yang baru saja kabur dari kejaran polisi dengan membawa seorang wanita saat itu di bandara seorang bos mafia bernama Johnson tiba di Perancis dan mengklaim datang untuk berbisnis di bidang lingkungan hidup sementara itu Menteri Badan Lingkungan Hidup Ukraina bernama Leonid Tomilenko sedang mempersiapkan sebuah konferensi Uni Eropa untuk membahas masalah pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik tiba-tiba Pak Menteri menerima sebuah paket yang berisi telepon genggam dan sebuah foto di ruangannya ketika telepon tersebut berdering dan diangkat Johnson yang sedang mengawasi dari kejauhan memberi tahu bahwa Pak Menteri harus menandatangani sebuah proposal yang membolehkan perusahaannya untuk membuang limbah di negara tersebut namun Pak Menteri menolak hingga melihat foto di dalam paket tersebut dan menjadi sangat ketakutan pada malam itu Frank sedang santai di rumahnya ketika tiba-tiba sebuah mobil menerbos masuk ke rumahnya ketika Frank melihat supirnya terluka ia segera memanggil ambulans namun baru kemudian ia menyadari bahwa supir tersebut ternyata adalah Malcolm dan bahwa Malcolm adalah supir yang direkomendasikan oleh Frank kepada para mafia yang sedang mencari seorang transporter meskipun sebenarnya para mafia meminta Frank untuk menjadi sopir mereka Frank menolak tawaran tersebut karena tidak ingin terlibat dalam aktivitas kriminal lagi akibatnya para mafia terpaksa mereka harus membunuh Frank karena penolakan tersebut setelah Frank berhasil merapikan para mafia ia mendekati Malcolm yang sudah sekarat Malcolm menunjukkan sebuah gelang dan meminta Frank untuk tidak memanggil ambulans namun Frank yang khawatir dengan kondisi Malcolm tetap memaksa untuk membawanya ke rumah sakit dengan ambulans setelah Malcolm berangkat ternyata di dalam mobil juga ada seorang wanita mabuk bernama Valentina Tomilenko ketika dia sadar Valentina mengungkapkan bahwa dia tidak bisa menjauh dari mobil karena para mafia telah mengatur gelang itu sedemikian rupa sehingga jika jauh dari mobil maka gelang tersebut akan meledak mendengar hal itu Frank teringat akan Malcolm dan berusaha mengejar ambulans yang membawanya sayangnya ambulans tersebut meledak sebelum Frank bisa menyelamatkan Malcolm setelah itu ketika Frank kembali untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi tiba-tiba dia diserang oleh seseorang yang menghantamnya hingga dia tidak sadarkan diri setelah sadar Frank mendapati dirinya berada di sebuah ruangan dengan sebuah gelang bom terpasang di tangannya dan ia memakai pakaian yang tersedia di sana kemudian Johnson beserta anak buahnya datang dan meminta Frank untuk melakukan sebuah tugas yaitu mengantarkan sebuah paket awalnya Frank menolak namun setelah diancam dengan pistol dan masih memiliki gelang bom di tangannya ia terpaksa menyetujuinya namun Frank menetapkan syarat bahwa ia akan menggunakan mobilnya sendiri selama menjalankan tugas tersebut pada siang harinya setelah mobil Frank dimodifikasi oleh orang-orang Johnson Frank ditugaskan untuk mengantarkan sebuah paket yang dibungkus dalam sebuah tas namun saat hendak pergi Frank menemukan Valentina sudah ada di dalam mobilnya Frank memberitahu Johnson bahwa ia tidak memerlukan seorang teman-teman untuk menemani dalam tugasnya karena biasanya ia bekerja sendiri namun Johnson langsung menodongkan pistol untuk membunuh Valentina karena dia tidak lagi dibutuhkan akhirnya Frank yang merasa kasihan setuju untuk ditemani oleh Valentina sebelum berangkat Johnson memberitahu bahwa gelang yang dipakai oleh Frank dan Valentina akan meledak secara otomatis jika mereka berjarak lebih dari 75 meter dari mobil itu sendiri akhirnya Frank dan Valentina mulai berangkat untuk mengantarkan paket tersebut sementara itu Inspektur Tarkoni terlihat sedang melakukan penyelidikan di rumah Frank Tarkoni memerintahkan anak buahnya untuk membawa mobil yang menabrak rumah Frank ke tempat pemeriksaan namun saat dalam perjalanan anak buah Tarkoni dihadang oleh dua orang yang tiba-tiba menembaknya kedua orang itu mengambil GPS dari mobil yang menabrak rumah Frank dan segera pergi di saat yang sama Frank mencoba untuk bertanya kepada Valentina tentang apa yang sebenarnya terjadi tetapi Valentina enggan berkomentar karena tidak bisa mempercayai siapapun saat itu saat hampir melewati pintu tol Johnson memberitahu Frank bahwa mereka harus bergegas menuju ke Budapest sementara itu anak buah Johnson mendatangi pak menteri Leonid Tomilenko untuk menandatangani proposal perizinan limba pabrik ia menolak dengan mengatakan bahwa ia akan menandatangani proposal itu pada hari berikutnya saat rapat Uni Eropa anak buah Tarkoni memberitahu bahwa mobil Frank sedang menuju ke Jerman dan kabar itu didapat dari alat pengukur kecepatan di sana sementara itu Frank berkenalan dengan Valentina dan tiba-tiba membelokkan mobilnya ke arah yang tak seharusnya tapi kejadian tersebut terdeteksi oleh GPS yang telah dipasang oleh Johnson Frank mengunjungi teman teknisnya bernama Otto untuk menanyakan tentang gelang yang dipakainya dan Otto ternyata mengetahui banyak tentang gelang tersebut Otto mengatakan bahwa pemicu gelang tersebut pasti terhubung dengan sebuah alat yang terpasang di dalam mobil Frank namun saat Otto hendak memeriksa mobil Frank tiba-tiba didatangi oleh anak buah Johnson yang berada di kota tersebut yang meminta Frank untuk segera melanjutkan perjalanannya meski begitu Frank yang ingin melepaskan gelang tersebut meminta Otto untuk terus mencari pemicunya sementara dirinya akan battle dengan anak buah Johnson setelah berhasil merapikan anak buah Johnson dan anak buah Johnson satu persatu Otto memberitahu Frank bahwa ia telah menemukan alat pemicu gelang di mobilnya namun Otto tidak bisa memutus alat tersebut karena jika dilakukan gelang yang dipakai Frank dan Valentina akan meledak oleh karena itu Frank memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan meminta Otto untuk berlibur sejenak sebelum orang-orang yang ia hajar pulih kesadarannya setelah perjalanan yang panjang Frank akhirnya tiba di tempat tujuan yang diinginkan oleh Johnson namun di tempat itu Frank merasa bingung karena ia berada di sebuah pasar yang sangat ramai di tengah kebingungannya tiba-tiba telpon umum di sampingnya berdering dan saat ia mengangkat telpon ternyata itu adalah panggilan dari Johnson John memberitahu Frank bahwa dirinya kecewa dengan kinerjanya dan bahwa Frank kini dipecat tak lama setelah itu seorang pria tiba-tiba masuk ke mobil Frank Frank menyadari bahwa di tangannya terdapat sebuah gelang bom yang tidak boleh jauh dari mobilnya dalam keadaan panik Frank berusaha mengejar orang tersebut dan akhirnya berhasil mencuri sebuah sepeda dalam keadaan terburu-buru dengan sepedanya Frank Gaspol mengambil resiko besar untuk mengejar mobil dengan gelang bom yang ada di tangannya setelah kejadian itu Frank merasa sangat lelah sehingga ia menghentikan mobilnya namun Valentina justru menggoda Frank untuk bermain ular tangga namun Frank dengan jaim menolak tawarannya kemudian Frank penasaran dan membuka isi paket yang mereka dapatkan dan ternyata hanya berisi sebuah buku telpon Frank baru menyadari bahwa paket sebenarnya itu adalah Valentina saat ingin melanjutkan perjalanan Valentina yang masih mabuk membawa kunci mobil Frank dan pergi meninggalkan mobil Valentina mengatakan bahwa dia ingin melakukan anuan-anuan dengan Frank dan akhirnya Frank terpaksa menurutinya meskipun sebenarnya Frank mau juga Ternyata Valentina adalah putri dari Menteri Lingkungan Hidup yang diculik oleh Johnson untuk memaksa Sang Menteri menandatangani perizinan perusahaannya orang yang mengejar Frank sebelumnya ternyata adalah orang yang disuruh oleh Sang Menteri Terima kasih telah menonton! 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 bantuan Tarkoni buat mengeluarkan dia dari sana. Pas udah hampir tenggelam, Frank malah jadi kreatif dan pakai kantong pembungkus paket buat bikin mobilnya mengapung. Setelah menunggu dengan sabar selama 10 menit, Inspektur Tarkoni akhirnya tiba dan melihat Frank yang duduk santui di atas mobilnya. Dibantu oleh seorang petani yang kebetulan melintas di tempat kejadian. Di sisi lain, kelompok Johnson memutuskan untuk segera menaiki kereta api sebelum surat permintaan mereka ditanda tangani oleh menteri yang bersangkutan. Sambil berbincang, Tarkoni mengingatkan Frank tentang dampak serius yang akan ditimbulkan jika limbah tersebut dibuang di negara ini. Yaitu akan terjadi polusi yang akan membuat setengah negara tertutup selama 100 tahun. Menteri juga harus menanda tangani permintaan Johnson dalam waktu 15 menit. Setelah mengetahui keberadaan Johnson dari laporan Inspektur Tarkoni, Frank segera memacu mobilnya. Dengan tekad yang kuat, Frank berusaha mengejar kereta yang ditumpangi oleh Johnson dan kaki tangannya. Setelah berhasil naik ke atas jembatan, Frank dengan lihai menjatuhkan mobilnya tepat di atas kereta tersebut. Dalam upayanya untuk menumpas kelompok Johnson, Frank pun segera turun dan beraksi. Dengan skill 2-nya, Frank berhasil menghabisi satu persatu anak buah Johnson. Namun sayangnya, gelang bom Frank berbunyi, menandakan bahwa ia sudah hampir melebihi jarak 75 meter dari mobilnya. Frank memutuskan untuk kembali ke mobilnya. Sementara Johnson memisahkan gerbong kereta. Polisi terus mengejar mereka dari jalan. Dengan tekad yang kuat, Frank menerbangkan mobilnya lagi untuk menerobos gerbong kereta. Akhirnya, Frank dan Johnson bertarung satu lawan satu. Gak jangka Frank jangkauan banget. Johnson dan anak buahnya pada jadi korban skill 2-nya Frank. Dan akhirnya Frank berhasil rebut kunci gelang dari Johnson dan jepit tu gelang ke tangannya si Johnson. Terus sang menteri tanda tangan suratnya di hadapan kelompok Johnson. Tapi tiba-tiba dapet telepon dari Tarkoni kalau anaknya udah aman. Sang menteri langsung tahan tawa dan sobek suratnya. Oh iya, kapal kargo yang direbut Johnson berhasil diamankan sama polisi. Beberapa hari kemudian, kita lihat Frank lagi mancing sama Tarkoni. Kali ini ada Valentina juga ikutan. Asik bener yaudah, sekarang filmnya tamat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak melewatkan video keren lainnya. Aktifkan notifikasi dan berikan suka agar channel ini semakin sukses. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you and goodbye. Bye.